Dijelaskan strateginya ini, SMA 6 untuk biar adik-adik lolos, banyak yang lolos. Ya, kalau lolos itu sudah ada pagu, jadi kita tidak bisa menentukan berapa anak mereka yang menentukan. Ternyata dari hasil terpotong 40% itu terdiri dari 96 anak IPA, 28 anak IPS. Total jumlahnya 124, itu memang betul, sudah 40% dari jumlah total anak telah beda. Nah, trik kami supaya terserat semua, jangan sampai anak 124 ini ada yang menggerombol. Karena SNMPTN itu paling hanya mengambil satu, terbanyak kita pernah itu hanya dua, lebih dari dua itu tidak mungkin. Nah, karena itu kita pengelompokan. Saya minta mereka memilih mana, kuliahnya apa, jurusannya apa, universitasnya apa, nanti kita list. Setelah kita list, itu terjadi seperti ini, ada pengelompokan misalnya di UNER ya. Kalau yang tidak mengelompok, saya biarkan. Jadi, kalau dia memilih universitas dan jurusan yang hanya maksimal tiga orang, saya biarkan dia untuk berjalan sesuai dengan keinginannya. Nah, yang saya proses adalah kalau terjadi pengukulan lebih dari tiga anak. Contoh adalah UNER. UNER itu yang pengen itu ada lima anak. Nah, ini sangat sayang, karena cuma yang berikut kan 124. Lima ini yang diambil paling satu, alangkah sayangnya. Akhirnya lima anak ini saya panggil. Kebetulan mereka daftar di FKM UNER. Saya tunjukkan rankingnya, ini loh, lawanmu di sekolah ini aja, kamu berada di ranking berapa. Nah, kalau kamu dari kelompokmu ini kamu sudah rendah, ayo jangan buku diri, cari jurusan lain. Ini yang bidik misi, kalau yang ini bukan bidik misi. Seperti apa? Awalnya itu kan, awalnya itu mau daftar hampir di satu-dua, terus teman-teman sudah bilang, jangan parah nanti lemot, yaudah aku akhirnya dapat seneng, terus seneng itu aja udah lemot. Ternyata benar, selasang itu udah benar, nggak bisa dibuka. Seneng itu aku juga dari jam 8 sampai jam 12, itu sampai lah di batu, itu buat finalisasi akhirnya jam 11.11. Ya, itu dibagikan nggak? Buat teman-teman yang kan masih ada yang kesusahan nih, nah seperti apa ini. Mau dicoba terus aja, dicoba benar-benar dibuka terus. Kalau bisa pakai trik-trik yang dari, apa, kayak RIPA-JP itu, di RIPA-JP itu, di RIPA-JP, 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 di RIPA-JP-nya. Oke. Terus, sama banyak-banyak berdoa. Oke. Ada adik yang sama, apa, yang mengelompok gitu, peran guru BK. Alhamdulillah, angkatan saya ini benar-benar ngikutin sama arahan guru BK, sama misalnya guru BK nggak. Membolehnya pilihan itu, ya, yang lainnya mundur, ya, nilai yang baik, ya, di universitas yang pilihan itu, ya, kalau misalnya dia nggak bisa, itu mungkin pindah jurusan, kalau nggak pindah ke universitas yang lain. Pokoknya, selalu ngikutin omongan guru BK. Sip. Terima kasih. Lagi-lagi, lagi-lagi. Terima kasih. Terima kasih.